Intro Baiklah anak-anak, pada video kali ini kita akan menerapkan rumus V-LOOKUP sebelum masuk ke rumusnya saya minta kalian untuk membuat tabel seperti ini, ini seperti tabel data barang data barang di sebuah minimarket contohnya nanti kalian buat jangan sama seperti saya isinya disini jangan sampai sama seperti saya kalian boleh masukkan kode barangnya ini ngasal aja yang penting ada angka dan ada huruf terus nama barangnya kalian juga jangan sama seperti saya terserah kan ada banyak barang tuh seperti barang-barang yang ada di Indomart atau Alfamart yang di supermarket terus harganya kalian isi terserah kalian gak harus sesuai dengan saya dan selanjutnya juga sama jenis barangnya kalian sesuaikan dengan nama barang jenis barangnya apa selanjutnya produsennya siapa kalian gak harus sama dengan saya terus disini ada lama kedaluarsanya juga kalian isi terserah kalian cukup 5 jenis barang aja ada 5 jenis barang atau 5 macam barang ya gak usah banyak-banyak yang penting kalian tahu langkah penerapan rumus VLOOKUP disini ada tambahan yaitu saya bubuhkan di baris kedua yang namanya nomor kolom dari 1 2 sampai 6 karena kita pakai 6 kolom di tabel datanya nah nomor kolom ini harus dimulai dengan kolom A jangan sampai nanti kalian buatnya nomor 1 itu ada di kolom B atau di kolom C harus dari kolom A 1 A itu 1 B itu 2 C 3 dan seterusnya seperti itu ya jadi kalau kamu bikin tabelnya benar-benar dari kolom A seperti ini ya mirip aja mirip seperti saya aja nah selanjutnya ini adalah area untuk kita menerapkan rumus VLOOKUP nya nanti rumus VLOOKUP nya akan kita masukkan disini yang mana hasil dari rumus nanti saat kita memasukkan kode barang ini tempat untuk input kode barang ini saya buat dengan shape shape ada disini sisipkan ilustrasi bentuk kalian pilih yang seperti ini jadi saya buat seperti ini ini buat penunjuk aja biar nanti kalian tahu kalau disini yaitu posisi K1 ini K1 K1 adalah tempat kita input kode barang setelah kita input kode barang disini maka data yang ada di tabel ini akan muncul di tabel sebelah sini muncul secara otomatis saat kita memasukkan kode barang autan misalnya 23 TAN 23 masukkan 23 TAN setelah di enter nah disini nanti kalau kita sudah menerap kromos VLOOKUP disini akan muncul nama barangnya apa autan harganya 10.000 jenisnya lotionnya mug disini akan muncul jadi nanti VLOOKUP itu akan mempermudah kita untuk mengontrol atau mencari data ini karena datanya masih berupa data kecil jadi tidak terlalu terlihat manfaatnya tapi bayangkan kalau datanya itu data berupa kolomnya ada 30 misalnya dan barisnya ada 50 barang bayangin kalau di supermarket atau di minimarket itu kan barangnya ada banyak kan nah ini contoh kecilnya nanti VLOOKUP ini akan mempermudah atau meringankan pekerjaan kita untuk mencari data atau untuk menampilkan data yang kita butuhkan kita mulai saja oke sebelum masuk ke rumus rumus VLOOKUP itu kita beri nama dulu tabel yang sudah kita buat tabel ini ya kita kasih nama caranya di blok di blok terus disini kamu ketik kita ganti namanya tabel data data barang gak boleh pakai spasi ya gak boleh pakai spasi harus lanjut terus ya gak boleh di spasi enter data barang nah kita sudah masuk kita masukkan disini rumusnya yaitu sama dengan penerapan rumusnya perhatikan baik-baik V lookup nah disini ada apa namanya ada notifikasi ya bisa kalian baca setelah VLOOKUP kita butuh lookup value lookup value yaitu data apa namanya kode barang disini ya atau tempat input kodenya ya tempat input kodenya ya yaitu di K1 ya bisa kita ketik atau kita klik aja langsung disini K1 selanjutnya koma kalian bisa pakai titik koma kalau gak bisa pakai koma berarti kalian pakai titik koma terus table array table array yaitu area data ya area data yang apa namanya dimana data kita berada ya tadi tabelnya sudah kita kasih nama kita masukkan nama tabelnya yaitu data barang ya ini langsung muncul kalau kita sudah membuat nama tabel tadi disini akan muncul setelah kita ketik data akan muncul nah klik double selanjutnya kolom index nomor ya nomor kolom index nah ini yang saya maksud ini adalah index kolom 1,2,3,4,5,6 ini index kolom ini mewakili A,B,C,D,E,F dan seterusnya nah disini akan kita tampilkan nama barang nama barang ada di kolom berapa ada di kolom 2 benar sekali jadi kita masukkan aja langsung ketik angka 2 selanjutnya koma nah akan muncul pilihan true or false kenapa muncul seperti ini atau kita harus pilih yang mana kita pilih yang false ya perbedaannya apa saat kita memilih true true itu kita gunakan saat data kita berupa angka berupa angka sedangkan data kita adalah ada angka ada tulisan ada uang terus ada text biasa nah kita gunakan false kita gunakan false saat data kita bukan murni angka semuanya ada huruf ada text ada mata uang jadi kita gunakan false klik double aja cukup kita kurung tutup dan enter disini akan muncul outan ini untuk nama barang nah selanjutnya untuk harga jenis sekarang tinggal kita rubah aja nomor kolom yang tadi sama dengan vlookup k1 koma nama tabelnya data barang terus kolomnya nomor kolomnya harga ada di kolom 3 ini ya index kolom 3 false enter langsung muncul disini selanjutnya sama tinggal kita ganti nomor kolomnya jenis barang ada di kolom 4 false oke selanjutnya kita ke produsen produsen di kolom 5 kode luarsanya terakhir sama dengan vlookup k1 atau lookup value atau tempat kita menginput kodenya nanti koma table array nama datanya nama tabelnya data barang selanjutnya selanjutnya nomornya indeks kolomnya terakhir nomor 6 false enter nah seperti ini kita cukup sekali sekali setting aja ya karena ini kode barang saat kita ubah data di sini juga akan berubah tergantung kode yang kita input sekarang kita coba kodenya yang kedua 44 lig nah seperti ini jadi dia otomatis langsung berubah saat kalau kamu mengganti nomor kode atau mengganti kode barangnya tapi di sini tidak berubah berarti ada yang error kalau seperti ini berarti kalian sudah berhasil kita coba yang kedua 12 ODE sip berhasil ya silahkan dicoba seperti kalian buat tabelnya seperti saya tapi isinya kalian berubah ya gak boleh ada yang sama kalian berubah pilih terserah barangnya kan banyak barang-barang di supermarket kan banyak ada instant ada apalagi itu minuman-minuman berbagai macam merek ya jadi silahkan kalian isi data di sini ya sesuai dengan keinginan kalian boleh ada yang sama dalam satu kelas jangan sampai saya menemukan ada nama barang di sini sama persis harus berbeda kodenya juga kalian ngasal aja yang penting 5 huruf atau 4 huruf boleh ngarang di sini kode barangnya kalian ngarang yang penting saat di input atau kita setting rumusnya di sini rumusnya akan apa namanya datanya akan berganti oke sampai ke terakhir kita masukkan kode yang terakhir 56 OVA enter benar ya kode barangnya ini maka datanya ini nah ini contoh kecil bayangin nanti tabelnya ini banyak barangnya terus kolomnya juga panjang ke sini akan sangat mempermudah akan sangat mempermudah kita gunakan VLOOKUP oke rumusnya sudah berhasil kita terapkan silahkan kalian dicoba di Excel kalian masing-masing semoga berhasil sampai ketemu lagi di penerapan rumus-rumus Excel yang berikutnya semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati